Intro Lintas Banwa kembali ke hadapan Anda Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Kembali melantik dan mengambil sumpah pejabat tinggi peratama Untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas dan asisten Untuk didefinitifkan Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Kembali melantik dan mengambil sumpah pejabat tinggi peratama Jumat 25 Januari di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Pantauan Banjar TV ada lima pejabat yang resmi dilantik Kelima pejabat itu masing-masing yakni Arifin Nur Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Doyo Pujadi dari sebelumnya sebagai staf ahli wali kota Menjadi asisten bidang perekonomian Ahmad Nurjaya sebelumnya menjabat Kadispora Kini menduduki jabatan baru Menjadi asisten bidang administrasi umum Sekdako Banjarmasin Esa Zain Hapiji sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Kini menduduki jabatan baru Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Sementara Fatur Rahim sebelumnya Sekretaris DPRD Kota Kini menduduki jabatan baru Staf ahli wali kota Bidang kerjasama dan investasi Usai melakukan pelantikan Ibnu Sina menyatakan pelantikan ini dilakukan guna mengisi kekosongan Yang awalnya masih di jabat pelaksana tugas Seperti Kepala Dinas PUPR TAP ahli dan asisten Dengan pelantikan ini semua sudah diisi Dengan jabatan definitif Pertama mengisi yang kosong Kan asisten 1, asisten 2 kosong PLT, asisten 3 juga kosong PLT Nah ini yang kita definitifkan Jadi asisten 2 sudah tidak PLT lagi Asisten 3 juga sudah ada yang definitif Terkait masih adanya Kepala Dinas yang kosong Lantaran adanya pergeseran Seperti Dinas Olahraga Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Yang masih di jabat pelaksana tugas Akan segera dilakukan lelang jabatan Muhail Panjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya